Salam Terpujilah nama Tuhan Atas seluruh kebaikan dan kemurahannya Di dalam kehidupan kita Kita tetap boleh bersuka cita Di dalam seluruh Kehidupan kita terlebih pada malam hari ini Lewat kepada tengah minggu kita Kita akan datang menyembah Kepadanya sahabat kita, alat kita Teman kita, juru selamat kita Kepuatan dan kota benteng kita Maka untuk berusaha dan terkasih Kita akan menyembah kepadanya Dengan pujian Yesus sahabatmu Yesus sahabatmu Daulah Perlindunganku Yesus Kau raja Kota benteng hidupku Sekalipun ku berjalan Di dalam lembah yang telah Ku tidak tahu Bahkan kau bersertamu Ku bersyukur padamu Tuhan Kuatkan si setiamu Di dalam hidupku Adukanku Atukanku Besar berikutu Di seriap Lantaku Ku 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 Yesus, kau Raja-Mu, kau tahu yang terhidupku. Sekali untukmu berjalan, di dalam lembah yang terang. Ku tidak tahu, sebab kau bersertaku, ku bersyukur padamu Tuhan. Berkasih setiapmu di dalam hidupku, anugerahmu besar memikirku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, bersyukur padamu Tuhan. Berkasih setiapmu di dalam hidupku, anugerahmu besar memikirku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, bersyukur padamu Tuhan. Berkasih setiapmu di dalam hidupku, anugerahmu besar memikirku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala hormat, kami datang memuji-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Berkenan, kiranya kuasa-Mu menolong kepada kami. Terima kasih, ya Tuhan, untuk pertolongan bersyukur penghidupan kami. Biarlah, ya Bapak, pertolongan-Mu juga menolong kepada kami di sepanjang ibadah kami, ya Tuhan. Supaya benar-benar menjadi kemuliaan bagi namamu. Terima kasih, ya Tuhan, terlebih kepada kuasa-Mu yang melayakan seluruh hamba-hambamu yang boleh melayani dalam pelayanan kudusku pada malam hari ini. Kami berserah kepada-Mu, ya Bapak. Kasihanilah kepada kami, ampuni seluruh kelemahan dan dosa pelanggaran kami. Supaya pelayanan kami, ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon, ya Bapak, kurapilah hambamu yang melayani dalam puji-pujian, yang bermain musik, ya Bapak yang mengatur seluruh pengalatan yang kami gunakan. Biarlah, ya Bapak, semuanya menjadi kesatuan yang indah untuk kemuliaan namamu. Dan demikian juga, ya Tuhan, seluruh umat-Mu, dimanapun saat ini berada, ya Bapak, yang ikut dalam peribadatan ini. Tuhan, tolong mereka semua. Biarlah urapan dari rumahmu melawat mereka semua. Melawat rumah ibadah kami masing-masing. Melawat daerah di mana kami boleh beribadah. Sehingga di sana terang Tuhan boleh hadir dan kemuliaanmu dinyatakan. Kami bermohon juga, ya Tuhan. Biarlah sebarang-sebarang kami yang mungkin terhalang dalam peribadatan ini, ya Bapak. Engkau yang menjama hati mereka. Sehingga mereka boleh mengingatkan ibadah kami, ya Bapak. Dan hati mereka boleh segera datang menjemah kepadamu. Sehingga di tempat dimanapun saat ini mereka berada, nama Tuhan mereka boleh agungkan. Nama Tuhan mereka boleh sembah. Karena Bapak, Tuhan yang selalu menyertai kepada mereka. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesus adalah satu-satunya sahabat kita. Suara dikasih di tengah-tengah dunia yang sangat penuh dengan segala keadaan. Yang sangat menakutkan. Keadaan yang sangat mencekam. Keadaan yang membuat kita terkadang menjadi khawatir. Tapi percayalah kepada Tuhan. Pada malam hari dia hadir bersama-sama dengan kita. Sebagai sahabat kita yang sangat baik. Dan marilah kita puji muliakan dia dengan penyembahan kita. Tuhan Yesus setia. Yes sahabat. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat sayang. Tuhan Yesus setia. Dalam selamat susahku. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Terima kasih. 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 Segala kegelapan Yang mencoba-coba ya Tuhan Yang ingin mengganggu kehidupan umatmu Kami berlindung kepada mu saja ya Bapak yang baik Dan biarlah ya Bapak Perkataanmu itu Boleh bergemas sejauh kasihmu berkenan Sehingga melalui perkataanmu Bapak yang diperkatakan pada malam hari ini Boleh semakin banyak jiwa diselamatkan Bagi kerajaanmu Terima kasih Bapak Berbicara lah kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan Haleluya Amin Shalom Uji Tuhan saudaraku Kalau malam hari ini Kita boleh bertemu kembali Lewat ibadah tengah minggu kita Mari saudara kekasih Kita akan bersama-sama Masuk di dalam Pembelajaran akan firman Tuhan Kita mau belajar bersama Dari firman Tuhan yang akan kita baca sebentar Kita buka dari Masmur 23 ayat yang keempat Masmur 23 ayat yang keempat Demikian firman Tuhan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Amin Uji Tuhan saudaraku Uji Tuhan saudaraku Oleh kemurahan Allah Kita boleh dilawat oleh firman Tuhan pada saat ini Judul firman Tuhan bagi kita saudaraku Adalah janji Tuhan bagi umatnya Saudara kekasih Janji adalah ucapan yang menyatakan Kesediaan dan kesanggupan Untuk berbuat sesuatu Saudaraku Demikianlah Tuhan Boleh berjanji kepada kita Berjanji kepada umatnya Lewat firman Tuhan Lewat alkitab yang kita miliki masing-masing Demikian juga kita semua Kita pernah berjanji Kepada saudara kita Kepada anak kita Kepada orang-orang yang di sekeliling kita Justru malah kepada Tuhan kita pernah berjanji Tetapi saudara kekasih Kita berjanji dengan Allah berjanji Sangat jauh perbedaannya Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya Tetapi kita umat manusia Sering kita tidak dapat menepati janji kita Oleh sebab itu saudaraku Mari kita bersama-sama belajar pada malam hari ini Bagaimana janji Tuhan Digenapi bagi umatnya Terlebih untuk Daud Saudaraku Yang mengatakan tadi Bahwa sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman Dia tidak takut bahaya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kenapa Daud dapat berkata demikian? Karena dia tidak pernah lupa Bahwa Allah berjanji Pasti ditepati Saudara kekasih Janji Tuhan itu adalah janji yang murni Bukan seperti janji kita umat manusia Mari kita lihat saudaraku Di dalam Masmur 12 ayat yang ke-7 Masmur 12 ayat yang ke-7 Demikian pirman Tuhan Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah Amin Jadi saudara kekasih Janji Tuhan kita adalah janji yang sangat murni Janji yang pasti tergenapi Bagi setiap orang yang berkenan kepadanya Saudara kekasih Ketika Daud mengungkapkan ayat yang telah kita baca tadi Saudaraku Dia masih menggembalakan domba ayahnya Dia belum jadi raja saudaraku Jadi sejak dari awal Dia sudah berhubungan baik dengan Allah Sehingga hatinya senantiasa bergaul karib dengan Allah Maka janji Tuhan itu tidak pernah dia lupakan Saudara kekasih Janji Tuhan benar-benar digenapi di dalam hidupnya Saudaraku Sangat banyak pengalaman Daud Bahwa Allah menepati janjinya buat dia Oleh sebab itu saudaraku Mari kita lihat bagaimana pengalaman Daud menang terhadap musuhnya Saat Daud mengembalakan kambing domba ayahnya saudaraku Banyak musuhnya Banyak binatang buas Yang apabila salah satu domba itu Boleh diterkam oleh seekor binatang buas Saudara kekasih Itu dapat direbut oleh dia Dia tidak takut saudaraku Tetapi dia mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulut binatang buas tersebut Kita lihat saudara kekasih Di dalam 1 Samuel 17 Ayat 34 sampai 37 Kita baca firman Tuhan Kita buka Alkitab kita Dari 1 Samuel 17 Ayat 34 sampai 37 Demikian firman Tuhan Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang Yang menerkam seekor domba dari kawan-kawanannya Maka aku mengejarnya Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya Lalu menghajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang Telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Pilistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Pilistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Amin Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Daud mengatakan bagaimana dia tidak takut untuk menghadapi segala musuhnya Binatang buas Orang Pilistin Dia tidak merasa takut Saudaraku untuk menghadapinya Sebab Tuhan ada berserta dengan dia Singa dan beruang itu saudaraku Adalah binatang yang sangat buas Tetapi karena Tuhan ada bersama dengan Daud Maka itu dapat dilawan Pengalaman Daud yang kedua Ketika Daud berhadapan dengan Goliat orang Pilistin Yang menghina Allahnya orang Israel Saudaraku Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 Ayat 45 sampai 47 Demikian firman Tuhan Tetapi Daud berkata kepada orang Pilistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga Aku akan memberikan mayatmu Dan mayat tentara orang Pilistin kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhan lah pertempuran Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Amin Saudara yang dikasihir oleh Tuhan Yesus Kristus Daud dapat saudaraku untuk berkata Sekalipun di lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab dia sudah bergaul karik dengan Allah Lewat pengalaman-pengalaman Daud ini Dia dapat mengutarakan Menyaksikan bagaimana kasih Allah kepadanya Sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman Dia tidak takut akan bahaya Sebab dia tetap ingat Ada Allah yang menyertai kepadanya Daud sungguh-sungguh yakin saudaraku Dan percaya akan janji Tuhan yang mulia Yaitu tadi janji Tuhan yang murni itu Sudara kekasih Setiap janji Tuhan kepada Daud Selalu tergenapi Di antaranya saudaraku Kita lihat di dalam Masmur 132 Ayat yang ke-11 Masmur 132 Ayat 11 Dikatakan demikian firman Tuhan Tuhan telah menyatakan Sumpah setia kepada Daud Ia tidak akan memungkirinya Seorang anak kandungmu Akan kududukkan di atas tatamu Amin Itu tergenapi saudaraku Dimana anaknya Salomo Menjadi raja Sudara yang dikasih oleh Tuhan Daud Sudaraku Sungguh sangat berbahagia Berhubungan yang indah Bergaul karib dengan Allah Dia tetap rasakan penyertaan Allah Yang ketiga Yang ketiga Daud tidak membalas yang jahat Dengan yang jahat Kita lihat firmannya saudaraku Di dalam 1 Samuel 24 Ayat 12 Tambah ayat 18 Demikian firman Tuhan Lihatlah Lihatlah dahulu ayahku Lihatlah kiranya punca jubahmu Dalam tanganku ini Sebab dari kenyataan Bahwa aku memotong punca jubahmu Dengan tidak membunuh engkau Dapatlah kau ketahui dan kau lihat Bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku Ayat 18 Katanya kepada Daud Engkau lebih benar daripadaku Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu Amin Saudara kekasih Saul begitu jahat terhadap Daud Mengejar-ngejar dia Membunuh dia Ingin membunuh dia Karena iri hati Tetapi tangan Tuhan tetap melindungi Dan Daud tidak membalas yang jahat dengan yang jahat Saudara yang dikasih oleh Tuhan Penggenapan janji Tuhan kepada Daud Karena saudaraku Daud itu adalah orang pilihan Tuhan Dan roh Tuhan ada berpuasa di dalam kehidupannya Sampai selama-lamanya Kita baca 1 Samuel 16 Demikian firman Tuhan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya Sejak hari itu Sejak hari itu dan seterusnya Berkuasa laro Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama Amin Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan disitu Dikatakan disitu saudaraku Samuel Hamba Tuhan itu Mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Dia menjadi yang terpilih Oleh Allah sendiri Diurapi dia dan sejak saat itu Roh Tuhan berpuasa di dalam kehidupannya Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Dia selalu mengutamakan Tuhan Di dalam seluruh perjalanan kehidupannya Yang kedua saudara kekasih Tergenapi firman Tuhan di dalam kehidupan Daud Janji Allah digenapi baginya Karena Daud selalu mengandalkan nama Tuhan Tadi sudah kita baca saudara kekasih Ketika dia menghadapi orang Filistin itu Orang Filistin membawa lembing dan tombak Untuk melawan musuhnya Tetapi Daud beserta pasukannya Membawa nama Tuhan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Dia tidak mengandalkan kekuatannya Dia tidak mengandalkan kemampuannya Tetapi dia mengembawa nama Tuhan Yang ketiga saudaraku Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Kita saudara kekasih sudah baca tadi ya saudaraku Ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul Tetapi dia menghormati dia Sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan Dan dia berjaga-jaga Agar dia tidak berdosa Saudaraku Dia sanggup sebetulnya untuk melakukan Sebab punca jubah daripada Saul Sudah ada di tangannya Tidak dibalaskan yang jahat dengan yang jahat Sudah lah yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah sering Saudaraku Mendengarkan janji Tuhan Bahkan berulang-ulang Janji itu boleh sampai kepada kita Tetapi sering Sudara kekasih Kita tidak menerima janji itu Karena apa saudaraku Karena kita belum dikuasai oleh roh Tuhan Seterusnya Seterusnya Dan seterusnya Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan Janji Tuhan tergenapi bagi Daud Karena roh kudus Terus menerus Mengurapi dia Sampai selama-lamanya Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita telah danilah Daud dalam perjalanan hidup kita Agar janji Allah tergenapi di dalam kehidupan kita Apa yang harus kita lakukan saudaraku Mari Yang pertama Harus jadi umat Tuhan yang terpilih Siapa yang memilih saudaraku Adalah Allah Bapak di dalam nama Yesus Kristus Yang sungguh sangat mengasihi kita Dia tidak rela kita Tidak mendapatkan Apa yang dia janjikan itu Oleh sebab itu Mari berjuang saudara kekasih Agar kita menjadi orang-orang yang sudah terpanggil Dan terpilih sebagai umat kepunyaan Allah Yang kedua saudara kekasih Mari berjaga-jaga Dan hidup di dalam kekudusan Agar roh kudus saudara kekasih Boleh tetap berkuasa di hidup kita Tidak meninggalkan kita sedetik pun Tetapi tetap Apa yang dijanjikan oleh Allah itu Dia akan memutus roh penolong kepada kita Itu boleh tetap ada Sampai selama-lamanya Yang ketiga saudaraku Kita boleh tetap mengandalkan nama Tuhan Seperti yang dilakukan Daud tadi Ketika musuh itu datang Ketika rintangan hidup itu datang Mari kita mengingat janji Tuhan Mari kita mengingat bahwa Dia menyertai kita Oleh kuasanya Kita pasti menang Kita pasti berhasil Apabila kita Boleh mengingat janji itu Dan kita menjadi pelaku-pelaku Apa yang dipirmankan oleh Allah Saudaraku Allah Bapak di surga Mau agar janjinya tergenapi Di dalam hidup kita Oleh sebab itu Marilah kita semua Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Tuhan Yesus Oleh kuasa terang kudusnya Dan oleh rohol kudus Yang mampu menolong kita Di dalam segala perkara Tuhan Yesus memberkati kita Marilah kita menyembah Tuhan Menyembah Allah kita Dengan pujian Ku mau bercahaya Ku mau hidup seturut kehendakmu Mengerjakan keselamatan Yang telah kau beri Biarlah hidupku Menjadi jawapan Bagi setiap orang Yang membutuhkan Rumah bercahaya Rumah bercahaya Bagaikan bintang-bintang Di tengah kegelapan Terpandar terang kasih Tuhan Menyaksikan kekurangan Menyaksikan kekurangan Tuhan Terpandar terang 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 Berbegali dalam yang menyaksikan kemurahan Tuhan Menceritakan perkuatan Tuhan Ku rindu hidup selalu Berjaya dalam kemuliaannya Setiap harga haleluya Setiap harga yang harus kumraya Telah menjadikan aku Dewasa dalammu Berikanlah hatimu di dalammu Agar hidupku hanya untuk pemuliakanmu Rumah berjaya Melainkan bintang-bintang Di tengah kegelapan terpanca Terang kasih Tuhan Rumah berjaya Berbegali dalamnya Menyaksikan permulaan Tuhan Menceritakan perkuatan Tuhan Ku rindu hidup selalu Berjaya dalam kemuliaannya Haleluya Demikianlah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan Kami sungguh sangat bersyukur Kepadamu pada malam hari ini Oleh sebab kasihmu Boleh tetap mengalir di hidup kami Kuasamu boleh mengajar kami Pada malam hari ini Bagaimana kami harus hidup Sebagai umat kepunyaanmu Terima kasih Tuhan Jalanmu tak terselami Untuk memberkati seluruh kehidupan kami Sebab engkau tidak rela kami menderita Engkau tidak rela Tuhan Janjimu tidak tergenapi Di dalam kehidupan kami Oleh sebab itu ya Tuhan Kealpaan Kebodohan Ketidakmengertian Kami selama ini Biarlah oleh kuasa Di dalam nama Yesus Kristus Kami semua Diperbaharui oleh kuasamu Agar di hati kami Ada hati yang benar-benar Mau taat kepadamu Seperti Daud ya Tuhan Yang tidak pernah melupakan Bahwa Allah ada menyertainya Demikianlah kiranya Kami boleh berkemenangan ya Tuhan Di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami Berkenanlah Bapak Mengutus roh kudusmu Tetap berkuasa di hidup kami Yang mengajar dan menuntun kami Kepada seluruh kehendakmu Sehingga oleh kuasamu Kami tidak pernah lupakan Apa yang engkau janjikan itu Sehingga kami pun mampu berkata Kami tidak takut bahaya Sebab Allah ada berkuasa Di dalam kehidupan kami Menyertai bahkan menyelamatkan kepada kami Terima kasih Tuhan Bapak di dalam surga Sungguh anugerahmu besar Tak terukur perbuatanmu Tuhan Bagi kami seluruh sidang jemaatmu Kalau pada malam hari ini Kami boleh bersatu hati Sehati sepikir Tuhan Satu tujuan untuk bersama-sama menantikan engkau Lewat ibadah tengah minggu kami Kami bersyukur Kehadiranmu kami rasakan Tuhan Firmanmu boleh sampai kepada kami Syukur bagimu di tempat yang maha tinggi Saat ini ya Allah Bapak Kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu Kami seluruh sidang jemaatmu Dari yang termuda sampai yang tertua Biarlah mendapat kasih karuniamu Tuhan Lingkupilah kami dengan anugerahmu Mulai dari sidang jemaatmu yang baik Yang anak-anak Bahkan sampai Tuhan remaja pemuda-pemudi kami Ibu-ibu bapak-bapak para manula kami sekaliannya Kami bawa kepada Tuhan Ibu gembala sidang kami Tuhan Tetaplah kuasamu ada padanya Sehingga oleh pertolonganmu Tuhan Pengembalaannya boleh berhasil Membawa seluruh sidang jemaatmu Oleh kemurahanmu yang membuat berhasil pelayanannya Pengembalaannya membawa umatmu kepadamu ya Tuhan Terima kasih Bapak Demikian juga kami bawa kepada Tuhan Pendeta susi Demikian pendeta silo dan keluarganya Pendeta muda Bapak Yusua Demikian keluarganya Demikian ibu nafitu puluh ya Tuhan Dan keluarganya Kami bawa seluruh hamba-hambamu ya Tuhan Pengerja-pengerjamu dan keluarga kami Tuhan Kami letakkan di dalam tangan pengasihanmu Mohon roh kudus tetap berkuasa di dalam kehidupan kami Agar apa yang engkau janjikan itu ya Allah Tidak pernah lupa di dalam hidup kami Ada roh kudus yang mengajar menuntun hidup kami kepada seluruh kebenaranmu Sehingga kami semuanya sidang jemaatmu Tuhan Boleh tetap bertahan di dalam segala keadaan Sebab kami oleh kuat kuasamu dibangun di atas batu karang yang teguh Yaitu Yesus Kristus menjadi gembala agung kami Terima kasih Tuhan Tetaplah engkau berfirman kepada kami Dimanapun kami berada Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Biarlah kami boleh tetap mendapat kuasa yang daripadamu Sehingga hidup kami Tidak lagi Bapak Menjadi hidup yang jauh daripada Tuhan Tetapi hidup kami boleh bergaul karib dengan Allah Seperti hambamu Daud Sehingga di sepanjang hidupnya Roh Kudus tetap berkuasa baginya Membuat dia boleh berkemenangan Melawan seluruh musuh yang ingin membunuh membinasakannya Demikianlah kerinduan kami Tuhan Urapi kami ya Bapak Urapilah seluruh hidup kami Batiskanlah kami dengan rohmu yang kudus ya Allah Agar hidup yang kami hidupi Selama-lamanya boleh ada di dalam pimpinan rohmu yang kudus Terima kasih Bapak di dalam sorga Belalah seluruh sidang jemaatmu Untuk kami boleh tetap sehati sepikir Kami boleh bersama-sama Di dalam seluruh jalannya ibadah kami Baik yang kami lakukan Seperti saat ini di dalam ibadah tengah minggu Di dalam ibadah kaum pria Ibadah kaum wanita Ibadah remaja pemuda Ibadah anak-anak sekolah minggu kami Terlebih lagi di dalam ibadah raya kami Kami mohon rohmu yang kudus lah ya Tuhan Yang memimpin seluruh ibadah yang kami lakukan Sehingga oleh pertolonganmu Itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapanmu Terima kasih Tuhan Khususnya ibadah kami hari minggu Yang akan datang Kami letakkan ke dalam tanganmu Agar di dalam jalannya ibadah kami Di dalam ibadah raya kami Kuasamu lah yang mengambil alih seluruhnya Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Oleh kuasamu yang mengajar sidang jemaatmu Terpanggil dan terpilih Sembilan orang dari sidang jemaatmu Untuk boleh mengambil keputusan Di dalam mengikut Yesus selama-lamanya Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberikan kepada mereka Tubuh dan rohmu ya Tuhan Darahmu boleh menyatu dengan hidup mereka Sehingga memperoleh hidup yang baru Lewat baptisan kudus Mereka telah mengutuskan Untuk mengikut Yesus selama-lamanya Terima kasih Tuhan Dan apilah itu bagi saudara-saudara kami semua Sembilan orang dari seluruh sidang jemaatmu Boleh terpanggil dan terpilih Untuk menjadi murid Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Pimpinlah hidup mereka Dimanapun mereka boleh berada Agar oleh kuasa rohmu yang kudus Mereka tetap bersuka cita Apapun yang mereka hadapi Mereka boleh tetap bertahan Di dalam segala keadaan Menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Kami serahkan seluruh sidang jemaatmu Kedalam tangan pengasihanmu ya Allah Ada yang sakit Tuhan Ada yang berbeban berat Ada yang mengalami rintangan hidup Oleh sebab itu Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Berilah kelegaan ya Tuhan Kasihamilah umatmu Biarlah mendapat kesembuhan Yang mengalami sakit penyakit Khususnya untuk anak kami Michael Beri kepadanya ya Tuhan Pemulihan yang sempurna Kasihamilah dia beserta keluarganya Kami bawa juga ke dalam tangan pengasihanmu Sudara-sudara kami yang mengalami beban rintangan hidup Bapak di dalam surga Kami percaya bagimu tiada yang mustahil Utuslah roh kudusmu Untuk menetapkan setiap hati kami Boleh percaya kepada apa yang sudah engkau permankan Allah sungguh sangat mengasihi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Kami puji kami muliakan namamu Berkatilah seluruh dagangan dari sidang jemaatmu Berkatilah segala usaha dan pekerjaannya Agar semua boleh terpelihara di dalam kemahakuasaanmu Ya Allah Yang membutuhkan pekerjaan Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan Yang tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepadamu Terima kasih Bapak Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Pimpinlah ibadah-ibadah yang kami lakukan Baik itu yang dilakukan di dalam rumah gereja kami Di daerah halim Tuhan Di daerah keranji dan sekitarnya Di rumah-rumah sidang jemaatmu Kami butuh kuasamu Tuhan Kami butuh lawatanmu Kami percaya Asal engkau hadir Bapak Kami pasti akan mengalami pemulihan Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Di dalam nama Yesus Kristus Kami serahkan seluruh peribadatan kami Yaitu ibadah tengah minggu kami Di hari Rabu yang akan datang Kedalam pimpinan kuasamu Agar semuanya boleh berjalan Seturut dengan kehendakmu Ya Allah Bapak Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Allah yang maha kuasa Raja di atas segala raja Berikan kepada kami Tuhan Hati yang tunduk Hati yang benar-benar Merindukan anugerahmu Kasihmu Urapan rohmu yang kudus Boleh berkuasa tetap di hidup kami Terima kasih Bapak Bangsa dan negara kami Kami serahkan ke dalam tangan Pengasian Tuhan Dari sabang sampai merauke Biarlah anugerahmu yang boleh menerangi Tuhan Ampunilah kesalahan bangsa kami Ampunilah ketidakpercayaan bangsa kami Mohon anugerahmu Tuhan Yang memimpin semua bangsa kami Dari sabang sampai merauke Biarlah mendapat pertolonganmu Tuhan Berikanlah kuasamu Atas pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin Biarlah mereka Boleh menjadi teladan Tuhan Di dalam memimpin bangsa ini Bersama seluruh jajarannya Seluruh kepemerintahan bangsa kami Tuhan Dari yang tertinggi sampai yang terendah Biarlah mendapat pertolonganmu Ya Allah Kasihani Bapak Tidak ada kemampuan mereka di luar kehendakmu Oleh sebab itu Berikan mereka hikmat marifat yang dari sorga Berikan mereka kuasamu ya Tuhan Berikan mereka anugerahmu Akal budi yang daripadamu Hati nurani yang daripadamu ya Tuhan Yesus Biarlah ada di dalam seluruh kepemerintahan bangsa kami Agar mereka mampu mengatasi setiap persoalan Yang hadir di dalam bangsa kami Tuhan belalah pertahanan bangsa kami Belalah perekonomian bangsa kami Pulihkanlah Tuhan Terlebih lagi penyakit yang merajalela di bangsa kami Lewat penyakit COVID-19 Tuhan tidak ada penolong Hanya Engkau ya Allah Bapak Oleh sebab itu ya Tuhan Pulihkan bangsa kami dari segala sakit COVID-19 Terima kasih Tuhan Demikian kami membawa kepadamu Seluruh ya Tuhan Daerah-daerah yang mengalami dampak daripada bencana alam Tolong Tuhan hiburkan mereka Pulihkanlah keadaan mereka ya Bapak Kasihanilah ya Tuhan Kami berlindung kepadamu di dalam nama Yesus Lindungilah bangsa kami dari setiap bencana alam Terima kasih Bapak Semuanya biarlah anugerah Tuhan Yang boleh mengambil alih kepemerintahan bangsa Indonesia Terima kasih Bapak Bela semuanya di dalam Apa yang direncanakan oleh pemerintah kami Terutama di dalam vaksin Untuk melakukan itu kepada masyarakat Tolong mereka Tuhan Agar semua vaksin yang telah diterima Dan yang akan diterima Semua di sana ada kuasamu Sehingga menjadi kebaikan di dalam setiap masyarakat Indonesia Terima kasih Tuhan Seluruhnya kami percayakan kepada Tuhan Biarlah damai sejahtera yang dari surga Boleh tetap berkuasa di dalam bangsa Indonesia Kami berdoa kepadamu Bapak Membawa bangsa Israel dan kota Jerusalem Biarlah damai sejahtera Kamu boleh tetap di sana Kami percaya akan firmanmu Bahwa engkau hadir di sana sebagai manusia Untuk membawa damai di permukaan bumi Bagi setiap orang yang berkenan di hadapanmu Tuhan kami sangat membutuhkan Setiap bangsa sangat membutuhkan Oleh sebab itu ya Tuhan Mengalirlah kiranya Damai sejahteramu Bagi setiap orang yang berkenan kepadamu Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Inilah doa kami Sungguh jauh dari sempurna Tuhan Ampuni segala ketidakmampuan Untuk mengingat segala sesuatunya Sempurnakanlah doa kami Bapak Karena kami datang kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Kabulkanlah doa kami Seturut dengan kehendakmu Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu Kami bersama-sama menyapamu dengan doa kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati